Keberadaan sejumlah baliho bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi Dodo di sejumlah daerah menimbulkan kecurigaan oleh PD Perjuangan. Dikutip dari Kompas.com, Sekjen PDIP Hasto Kestianto menduga bahwa pemasangan baliho bergambar Prabowo-Jokowi adalah upaya untuk menyedot suara partainya. Pasalnya, baliho-baliho tersebut ditempatkan secara masif di daerah-daerah yang jadi basis PDIP. Menurut Hasto, di beberapa daerah yang bukan lumbung suara PDP seperti Sumatera Barat, Aceh, dan Jawa Barat, tak ditemukan baliho bergambar Prabowo-Jokowi. Sebagai mana diketahui, baliho-baliho ini terpasang di beberapa tempat utamanya di Jawa Tengah. Misalnya di Semarang, total ada 211 baliho bergambar kedua tokoh tersebut. Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso mengakui bahwa pihaknya yang memasang baliho itu. Namun hal berbeda disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menyebut bahwa pemasangan ini bukan dari pihaknya. Menurutnya, pemasangan baliho ini merupakan bentuk kreativitas pendukung Prabowo. Dasko lantas mempersilahkan partai politik lain bila ingin menggunakan foto Presiden Jokowi dalam baliho mereka.